Hadiri pisah sambut Kepala Perwakilan BI Jambi, Gubernur Jambi Al-Haris berharap agar ke depan dapat mempertahankan kerjasama dan sinergitas yang selama ini telah terjalin baik, utamanya terkait dengan pengendalian inflasi agar tetap terjaga ke depannya. Gubernur Jambi Al-Haris hadiri kegiatan diseminasi perkembangan ekonomi dan kebijakan Bank Indonesia terkini, sekaligus pisah sambut Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi bertempat di sebuah hotel di Jambi, Kamis 26 Januari 2023. Ada pun Kepala BI Jambi yang baru yaitu Hermanto yang menggantikan Suti Mas Nyerina Sution yang telah menjabat sebagai Kepala BI Jambi selama 2 tahun 4 bulan. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Al-Haris mengucapkan terima kasih kepada Kepala Perwakilan BI Jambi yang lama, Suti Mas Nyerina Sution yang ikut berjibaku bersama-sama untuk membantu masyarakat, utamanya mulai dari vaksinasi, pengendalian inflasi, serta turut menggerakkan semua sistem di lapangan agar ekonomi Jambi stabil. Lebih lanjut, Al-Haris juga mengucapkan selamat datang dan bekerja di Jambi kepada Kepala Perwakilan BI Jambi yang baru, Hermanto. Ia berharap ke depan kerjasama dan sinergi yang selama ini telah terjalin baik dengan pemerintah Provinsi Jambi dan Kabupaten Kota tetap terjaga dalam meningkatkan ekonomi Jambi. Dan terakhir, Bang Indonesia juga membantu kami dalam rangka bagaimana ikut mengendalikan inflasi daerah. Dan ini saya kira banyak sekali yang sudah buat untuk Jambi, saya dan khususnya pemerintah dan juga keluarga di Jambi sangat mengapresiasi bahwa Bang Indonesia sudah luar biasa pemerintah juga masyarakat. Terkait dengan bagaimana ekonomi Jambi ini bisa makin dari penerbangan selama sekali.